Kita wali sekutar Bandung Reh malam dengan informasi pertama, pemirsa akibat diguyur hujan lebat selama satu jam, kecamatan Kertasari di Kabupaten Bandung diterjang banjir bandang pada selasa siang. Akibat peristiwa tersebut, satu orang petani dinyatakan meninggal dunia akibat terseret arus sungai Cijeho. Seperti inilah video amatir yang direkam oleh warga saat banjir bandang menerjang kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung usai kawasan hulu diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Banjir bandang yang menerjang kecamatan tersebut terjadi pada hari selasa 23 April 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian parat. Banjir bandang tersebut menutupi badan jalan Raya Kertasari Ciparai Kabupaten Bandung. Warga yang memaksakan melintas menggunakan sepeda motor pun hampir terseret akibat derasnya aliran banjir bandang yang disertai lumpur tersebut. Bahkan akibat derasnya banjir bandang di Kertasari, seorang petani yang hendak pulang ke rumah usai dari kebun terseret derasnya air sungai Cijejo. Korban meninggal dunia tersebut atas nama Yayan Purnama berusia 37 tahun terseret derasnya luapan air sungai Cijejo sejauh 5 km hingga kecamatan Pacet. Kejadian banjir bandang yang terjadi di Kertasari seperti yang saya terima laporan di lapangan bahwa ini terjadi pada pukul 12.30 ya. Saya menerima laporan bahwa telah terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga memakan korban, orang perkebun atas nama Yayan terseret di sungai Cijejo ya, terseret air sungai sehingga beliau sampai di perbatasan desa resmi tinggal. Kronologisnya dia sedang berkebun ya, cuma karena ada yang dibereskan sehingga dia tidak menyadari keburu datang air cukup gede gitu ya di sungai Cijejo, akhirnya dia terseret. Sementara itu BPBD Kabupaten Bandung masih menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan longsor hingga tanggal 30 April 2024 mendatang. Pihak BPBD pun mengimbau kepada masyarakat baik yang berada di kawasan hulu hingga hilir agar terus waspada mengingat cuaca ekstrim masih terjadi di Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV